Terima kasih Amanda Manopo muda, cantik dan terkenal Haruskah Amanda Manopo sepaket lagi dengan Arya Soloka Oke, kalian penasaran? Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat Nah, mari kita lihat Amanda Manopo sosoknya muda, cantik dan terkenal Yang kita tahu Amanda Manopo ini merupakan kriteria semua pria Oke, yang ada di Indonesia apakah benar? Nah, haruskah Amanda Manopo sepaket lagi dengan Arya Soloka Yang kita tahu masih banyak kisah yang mengait-ngaitkan mereka berdua Hingga Arya Soloka pergi umros sendirian Ini mempertandakan bahwa hubungan Arya Soloka dengan sang istri Ya, yang diisukan sempat tak baik-baik saja Apakah benar adanya? Nah, mari kita lihat Haruskah Amanda Manopo ini sepaket lagi dengan Arya Soloka? Langsung saja Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah pack of wands Kita lihat di sini ada Seseorang memegang satu buah tongkat di baju orang ini adalah mang hewan Apabila ekor hewan ini diputus, kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Nah, saya lihat dengan mata batin saya Ya, kisah Amanda Manopo dan Arya Soloka Terukir jelas Oke, di, ya, dalam sinetron Ikatan Cinta Menjadi Aldebaran dan Andin Membuat banyak para fans mendukung kisah mereka Agar bisa terjadi di dunia nyata Namun, saya lihat di sini memang Ada harapan Amanda Manopo untuk bisa membersamai Arya lagi Dalam satu proyek Kita buka lagi Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Egg of Cups Kita lihat di sini ada seorang Meninggalkan 8 buah cups dan ada bulan yang melihatnya Dan, ya, orang ini berjalan di keheningan malam Sama-sama merasa sunyi dan sepi Sama-sama merasa rindu Dan harapkan, ya, saat-saat bersama di Ikatan Cinta Seperti dulu, antara Amanda Manopo dan Arya ini Kita buka lagi Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Six of Cups Kita lihat di sini ada dua orang anak kecil Yang sedang bertukar cups Saya lihat dengan mata, batin saya Tak dipungkiri Kebersamaan di Ikatan Cinta Antara Amanda Manopo dan Arya Soloka Ya, membuat chemistry mereka Terjalin juga di dunia nyata Saya lihat di sini mereka masih punya Hubungan yang baik dan harmonis Di kehidupan nyata Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah, mudah, cantik, dan terkenal Ya Haruskah Amanda Manopo Sepaket lagi dengan Arya Soloka Mari kita lihat Kartu keempat Kartu yang keluar adalah Ace of Cups Kita lihat di sini ada cups Memuatkan banyak air Masih banyak orang-orang Ya, para fans Yang sangat menyaingi dan mencintai Sosok Amanda Manopo dan Arya Soloka ini Apalagi mereka sepaket Ya, masih banyak orang yang Bukung kita buka lagi Kartu kelima Kartu yang keluar adalah Seven of Cups Kita lihat di sini ada seorang Mengharapkan tujuh buah cups Hilangin Memang, Arya Soloka pun sangat Harapkan untuk bisa sepaket lagi Dengan Amanda Manopo Namun, apa mau dikata Ya, Arya Soloka harus Ya, selesaikan semuanya Yang menjadi Ya, buah bibir Di Ya Oke Hal yang ramai Kita buka lagi Kartu ke enam Kartu yang keluar adalah The Hero Fund Kita lihat di sini Ada guru spiritual Oke, memberikan ujian kepada pengikutnya Di kanan-kininnya Ada dua buah pilar Nah, saya lihat di sini Apa lagi Banyak gosip yang beredar Bahwa Arya Soloka dan Amanda Punya posisi yang sama Namun, saya lihat di sini Amanda Manopo maupun Arya Ya, menyerahkan semuanya Kepada Tuhan yang maesah Biarlah Tuhan yang mengatur Kemana kisah mereka ini Berlabuh nanti Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Bagaimana perasaan Arya Soloka? Ya, masihkah Harapkan sepaket dengan Amanda Manopo Mari kita lihat Ya, yang kita tahu Nama mereka booming Dan terbang tinggi Imbas kebersamaan mereka di Ya Ikatan Cinta Kita buka lagi Kartu ke tujuh Kartu yang keluar adalah The Word Kita lihat di sini ada orang Berada dalam lingkaran Di sekitarnya ada Dewa-dewa Arya Soloka Butuh doa Dari para fans ya Agar harapan para fans Melihat Arya Soloka dan Amanda Sepangg lagi bisa terjadi Kita buka lagi Kartu ke delapan Kartu yang keluar adalah Nine of Wands Kita lihat di sini ada pria Memegang satu buah tongkat Di belakangnya ada delapan buah tongkat Sebenarnya Arya Soloka sangat takut Ya, tanpa sosok Amanda Ya, di sampingnya Ya, tanpa sosok Amanda menjadi Ya, ya Couple-nya Ya, karena Arya Soloka yakin Mereka bisa lebih dari ini Oke, jika bersama dalam satu paket Kita buka lagi Kartu terakhir kartu yang keluar adalah Temperance Kita lihat di sini ada Malaikat yang bersayap Menuhkan air dari satu cup Di cup selainnya Ya, di belakang Malaikat ini Ada matahari yang sangat indah Nah, saya lihat di sini Oke, teruslah berdoa Buat para fans Maka hal itu yang terjadi Saya lihat di sini Amanda, Manuku, dan Arya Soloka Jika kembali lagi Yang dikadang-kadang Bakal bersama dalam ya Skenario yang berbeda Maka mereka bakal terbang tinggi lagi Dan harapan itu masih tetap ada Dan saat ini Arya Soloka dan Amanda Lagi ya Mencari Jawaban dari Tuhan Yang mengisah Mau dibawa kemana Kisah mereka ini Berlagu Seven of Cups Saya lihat di sini Banyak harapan dari Arya Soloka Untuk sosok Amanda, Manuku Oke, harapan sepaket Dan harapan Ya Di dunia nyata S of Cup Saya lihat di sini Masih banyak orang-orang Yang sangat mencintai Dan menyayangi Serta mengharapkan Ada Soloka dan Amanda, Manuku ini Bisa bersama Namun Hubungan mereka Saat ini Sangat harmonis Saya lihat ya Yang dikadang-kadang mereka Punya Postingan yang sama Ya, punya hobi yang Sepertinya Mirip-mirip Oke, saya lihat di sini Hubungan antara Amanda, Manuku, maupun Arya Masih baik-baik saja Meskipun Ya, ada rasa rindu Di antara mereka Rindu di saat Ya, bersama di ikatan cinta Seperti dulu Meskipun yang kita tahu Amanda, Manuku Tinggalkan ikatan cinta Dan Arya Soloka Ya Katakan bahwa Rindu itu berat Saya lihat di sini Amanda juga sangat harapkan Bisa Sepaket lagi dengan Arya Soloka Meski dalam skenario Yang berbeda Nah, kita doakan Ya, agar Amanda, Manuku, dan Arya Soloka Harapannya bisa terwujud Untuk bisa sepaket lagi Ya Kauan-kauan boleh komen di kolom komentar Bagaimana menurut kalian Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih telah menonton